Maharaj? Iya? Maharaj, apa melihat Gangga? Tidak, Nyonya. Dia tidak makan apa-apa dari pagi. Aku tidak tahu di mana dia. Baiklah. Hai, Drishti. Apa melihat Gangga? Dia, dia ada di teras. Aku sudah mengajaknya, tapi dia menolak. Biar bibi lihat. Maman pergi mengambil hasil ujianku. Bagaimana menurut ayah? Apakah aku lulus? Kau bicara dengan ayahmu. Iya. Tir, aku takut. Aku tidak tahu hasil ujianku. Lakukan satu hal. Simpan ini selalu di dekatmu. Tetap dekat dengan hatimu. Kemudian tutup matamu dan cobalah untuk mendengar apa yang dikatakan pikiranmu dan juga apa yang dikatakan ayahmu. Hanya itu. Setelah itu, semua kekhawatiran dan ketakutan akan lenyap. Benarkah? Coba lakukan yang bibi katakan. Kangga? 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 Lihat, paman sudah datang. Jangan khawatir lagi ya. Semua akan baik-baik saja. Ayo. Jangan khawatir lagi ya. Kemarilah. Iya, beritahu kami bagaimana hasilnya, apa yang terjadi dengan hasil ujianya, bagaimana. Coba kau katakan bagaimana hasilnya. Karena tampaknya kau lah yang paling peduli pada Kangga. Kemarilah. Kau tidak mau tahu hasilnya? Kau gugup. Karena kau tidak tahu bagaimana hasilnya, lulus atau gagal. Apa aku gagal, Paman? Segar benar aku menulis banyak jawaban yang salah. Aku tidak bisa lulus. Tolong maafkan aku, Paman, karena aku mengatakan aku akan jadi seperti Paman. Aku akan dapat nilai yang bagus. Tapi ternyata aku gagal, Paman. Maafkan aku, aku sudah gagal. Berikan Paman kesempatan untuk bicara. Ingat apa yang akan Paman katakan. Jangan pernah biarkan kekecewaan mendekatimu. Marilah. Saat Paman melihatnya, Paman mengerti. Bahwa apapun yang terjadi, kau tidak akan pernah melakukan kesalahan. Bahkan dalam situasi yang tidak berdaya. Apapun situasinya. Dan hari ini, kau sudah buktikan pada semua orang. Dan Paman bangga sekali padamu. Kau lulus, Gangga. Yang benar, Paman. Kau lulus ujian masuk sekolah. Paman tidak sedang bercanda, kan? Tidak, sayang. Jangan khawatir. Kau tidak menyakiti hati Paman. Kau sudah membuat Paman senang. Karena hari ini, kau sudah memberikan kebahagiaan terbesar. Kau mendapatkan nilai 52%. Sangat bagus. Hei. Ini kabar baik. Kenapa kamu menangis? Nenek, dengar kan? Aku lulus. Lihat, ini hasilku. Aku sudah mengalahkan Nenek dalam tantangan. Aku menang. Gangga. Sayang, melihatmu lulus. Itu berita yang baik. Bibi sangat bahagia. Bagus sekali, nak. Selamat ya, Gangga. Itulah hasil kerja kerasmu.